Muhammad Asan mendadak menjadi pelatih di Hongkong Open 2024, dimana momen itu terekam saat ia mendampingi sahabar karyaman Gautama dan Mohd Reza Fahlevi Isfahani di perempat final. Saat itu, sahabar dan Reza tengah menghadapi Man Wai Chong dan Kewainte pada laga yang bergulir di Hongkong Kolsium pada Jumat 13 September 2024. Ahsan tertangkap kamera saat memberi pengarahan kepada ganda putra non-platnas tersebut dari seawal sampai akhir pertandingan. Hasilnya, sahabar dan Reza menang dua game langsung dengan skor 21-18-21-15 atas wakil Malaysia tersebut, dimana laga berakhir dalam waktu 30 menit saja. sahabar dan Reza mengungkapkan alasan dibalik keterlibatan seniornya itu sebagai pendamping mereka di pinggir lapangan. Ya, dimana berikut adalah pengakuan dari seorang sahabar dan Reza. Ya, tadi kami didampingi Bang Ahsan ya. Beliau menawarkan diri, dan kami dengan senang banget menerimanya, kata Reza dalam keterangannya melalui BBSI. Pemenangan ini tentu menarik, mengingat sahabar dan Reza pula yang mengalahkan hendel Ahsan di turnamen BF Super 500 tersebut. Mereka berjumpa di babak pertama Hongkong Open 2024, dimana sahabar dan Reza mengalahkan hendel Setiawan dan Muhammad Ahsan dalam duel straight game dengan skor 21-14 dan 21-15. Meski begitu, sahabar dan Reza mengaku sangat beruntung, bisa didampingi Muhammad Ahsan yang kenyang akan pengalaman. Kapan lagi kan bisa di-coaching beliau? Sangat beruntunglah, ujar, sabar dan Reza. Reza sekaligus mengungkapkan perasaan kekimbangannya setelah berhasil melangkah ke semifinal. Bagaimanapun, hasil ini lebih baik dibandingkan saat tampil di japan Open akhir Agustus lalu. Kami senang bisa konsisten dengan pola permainan kami. Senang juga bisa mempertahankan kondisi sampai hari ini, kata Reza. Kami berdua sudah menikah, jadi tanggung jawabnya double sebagai pencair nafkah dan itu bikin lebih termotivasi. Ya Alhamdulillah, ada jalan rejeki dari yang di atas sampai sekarang. Tudur Reza Mahlevi. Kira-kira hari ini Ahsan akan menjadi pelatih dari Reza Mahlevi saat menghadapi Leon Likanando dan Bagas Maulana. Bagaimana nih Pak Mantelopos? Tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar.